Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fizarama Waluyo dari channel TVA System Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau cara atau yang lainnya disini saya akan menge-enablekan om dari ini yang kode barang, text file, dan lainnya jika kita klik jika misalnya disini kita klik atau kita ketikan KB02 nama barangnya misalkan laptop harga barangnya Rp3.000.000 dan stoknya yaitu ada 4 jika kita klik tambah maka tidak akan langsung menambahkan ke database-nya langsung atau ke data grid view nah disini saya akan cara agar ketika kita mengklik tambah Xbox ini maka akan enable baik kita coba langsung saja ini kita stop terlebih dahulu kita kembali ke design form data barang ini kurang rapih kita keterapihkan kita coba lihat disini 6 dari textbox ini namanya yaitu textbox 1 dan ini berurutan oke kita ke codingnya di bawah sini kita masukkan atau kita tambahkan sub baru misalkan yaitu sub hidup form kita copy yang ini supaya cepat kita pastikan yang ini lalu ganti .text ini menjadi enable nah ini terus yang ini juga semuanya ganti menjadi enable nah jika sudah disini karena hidup form kita value-nya yaitu false oke kita buat sub baru lagi yaitu sub show form ini kita copy lalu pastikan di sub show form kita ganti value-nya menjadi true oke ini kita copy saja ini sebaiknya tidak usah menggunakan kutip langsung saja false nah seperti ini ini tidak usah menggunakan tanda kutip oke kita save ctrl switch s nah setelah itu kita ke private sub om data barang luar disini kita tanggil call sub dari hide form karena disini kita akan menge-enabelkan atau mendisablekan dari textbox tersebut nah kita kembali lagi ke form data barang desain kita klik dua kali pada button tambah di bawah textbox satu dot focus kita panggil sub show form nah coba kita jalankan nah maka jikalau kita nah maka ini akan disable textbox akan mendisable atau tidak bisa di klik sama sekali jika kita klik tambah maka textbox tersebut akan enable nah seperti ini kegunaan dari sub hide form yaitu adalah untuk menge-enable atau mendisablekan si textbox ini dan kegunaan sub show form yaitu untuk menge-enable kan textbox ini oke mungkin cukup sekian tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati